Pembersa seorang anak di Kabupaten Trenggale tega membacok bapak kandungnya hingga tewas. Diduga aksi sadis ini dipicu perselisihan saat makan sayur. Aksi pembacokan ini menimpa wahib 52 tahun warga Dusun Nanggungan, Desa Kertosono, Panggul, Kabupaten Trenggale. Ironisnya pelaku adalah anak kandung korban sendiri yakni Vera Setiadi, 27 tahun. Korban dibunuh di jalan depan rumah menggunakan sapit. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Kapolsek Panggul AKP Budihartoyo mengatakan, peristiwa pembacokan itu terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Saat itu pelaku yang hendak makan sahur marah karena sayur yang dimakannya terlalu asin. Pelaku menuding ibunya mau meracuninya. Saat itulah korban membela istrinya hingga terlibat cekcok mulut dengan pelaku. Di depan rumah, pelaku mondar mandir sambil mengomel dan membawa celurit, palu dan pisau. Tiba-tiba pelaku langsung melakukan pemukulan dan membacok kepala korban dengan sabit hingga korban tewas dengan luka serius di bagian kepala. Anehnya usai membunuh korban, pelaku bersembunyi di dalam rumah. Biasa namanya para itu dulunya pernah mengidap kode kecil dan dulu juga ngamuk. Dan ini dengan bapaknya yang bapaknya berikan pelan dari Malaysia, kemudian tidak menanyarannya langsung menyager dengan pisau. Sehingga bapaknya dipukul hingga meninggal dunia. Kini pelaku telah diamankan Satres Krim Polres Terenggale untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara jenasa korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sudomo untuk dilakukan otopsi.